Berawal dari video yang viral di media sosial, ditemukan ratusan kilogram beras bantuan sosial Presiden Joko Widodo, tergubur di tanah kawasan kampung Serap Sukmajaya, Depok. Pihak JNE pun mengklarifikasi atas temuan warga tersebut. JNE saat itu bertugas sebagai distributor beras pansos. Vice Presiden JNE, Eri Palgunadi lewat keterangan tertulisnya juga menyatakan jika tidak ada pelanggaran atas distribusi beras pansos Jokowi kepada penerima.